Intro Salam, saya Aryudya Bertiwi, guru di SD Kanisius Gowongan Saya akan mendongeng dengan judul Timun Mas dan Boss Covid Cerita ini diadaptasi dari dongeng Timun Mas dan masa pandemi Covid-19 saat ini Mau tau kan ceritanya bagaimana? Yuk dengarkan dongengnya Timun Mas dan Boss Covid Pada suatu hari hiduplah seorang wanita yang sudah tua Ia dipanggil Mbok Rondo Umurku sudah semakin tua Suamiku juga sudah meninggal Aku tidak kuat lagi Kalau harus hidup seorang diri Aku ingin mempunyai seorang anak Yang bisa merawatku Saat ini Mbok Rondo sedang berjalan di hutan Ia sambil terus memikirkan keinginannya Tiba-tiba muncullah satu sosok besar yang mendekatinya Aku tahu keinginanmu Mbok Rondo Aku bisa mengabulkannya Akanku berikan biji mentimun ini kepadamu Dan niatlah nanti Yang akan terjadi Apa dengan ini aku bisa mendapatkan seorang anak? Tak usah kau tanyakan lagi Itu akan terjadi Tapi berjanjilah satuan Suatu saat nanti Apa yang kamu miliki itu Akanku ambil kembali Saat ia sudah beranjak dewasa Mbok Rondo semakin penasaran Dengan perkataan Bos Covid Bahwa biji mentimun dapat mengambulkan keinginannya Ia akhirnya menanam biji mentimun itu Dengan tajin Ia merawatnya juga setiap hari Sampai pada waktu yang tak terduga Muncullah mentimun yang berwarna keemasan Wah ia pun segera membukanya Dan hal yang sangat mengembirakan Yaitu Ada bayi perempuan di dalamnya Cahayu Anakku Kamu ku beri nama timun mas ya Besok Kalau kamu sudah besar Dan bertemu Bos Covid Larilah Sejauh Jauhnya Pergi yang jauh Nak Waktu terus berjalan Hari demi hari Timun mas semakin beranjak dewasa Ia tumbuh menjadi seorang gadis Yang cantik nanjelita Mbak Mbak Lagi di mana eh Aku sudah pulang Oh ya Baru beli makan ya Terima kasih ya Mbak I love you pul Mbak Di tengah perjalanan pulang Mbak Rondo bertemu Dengan Bos Covid Dan ia Menagih janjinya Hei Mbak Rondo Aku dengar anakmu sudah semakin besar Dan kini Menjadi gadis yang cantik Aku akan memintanya kepadamu Serahkan timun mas sekarang juga Mengetahui hal itu Mbak Rondo semakin panik Karena ia sangat mencintai timun mas Dan ia juga tidak rela Untuk menyerahkan timun mas Kepada Bos Covid Mbak Rondo Akhirnya Segera pergi Dan berlari dengan cepat Timun mas Timun mas Kok harus segera lari sekarang Bos Covid sudah datang Mendengar teriakan dari Mbak Rondo Timun mas segera pergi Dan berlari sekencang-kencangnya Dan sejauh-jauhnya Ia pun semakin gusar dan panik Tak disangka Di tengah hutan Ia bertemu dengan Seorang yang Sangat bijaksana Cerdas Dan sederhana Siapa ya kira-kira orang itu? Tidak usah panik Tenang Tenang Aku akan memberi sesuatu kepadamu Terimalah benda-benda ini Untuk melawan Bos Covid Ingat Jangan panik Tetap tenang Dan selalu Waspada Kita Pasti bisa Baik Pak De Jokowi Bos Covid Bos Covid pun menemukan Timun mas Dan dengan sergap Ia segera mengejar Timun mas Timun mas Kemarilah sayang Datanglah kepada aku Timun mas Aku tidak akan mau menyerahkan diriku kepadamu Dasar Bos Covid jahat Bos Covid Terus mencoba menangkap Timun mas Timun mas pun mengeluarkan kantong Untuk melawan Bos Covid Yang ia dapatkan Dari Pak De Jokowi tadi Ia melemparkan Benda pertama Yaitu Biji mentimun Ia lemparkan biji mentimun itu Dan ternyata Biji mentimun berubah menjadi Hand sanitizer Timun mas pun segera menggunakannya Cerut 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 Ia gunakan di telapak tangannya Lalu Ia juga mengeluarkan benda yang kedua Ternyata Ada sebuah jarum Dan Jarum itu Berubah menjadi Multivitamin Wah Ia senang Dan Timun mas pun segera meminumnya Hmm Enak sekali vitamin ini Timun mas pun mengeluarkan Benda yang ketiga Yang berisi Terasi Dan Terasi itu Berubah menjadi Masker Wah Lalu ia gunakan masker itu Dan Timun mas Siap Untuk Menyerang Bos Covid Bos Covid Melihat Timun mas itu Ia pun merasa Takut Dan terpental Pergi menjauh Dan Akhirnya Bos Covid Kalah Dari Timun mas Mati Kau Bos Covid Yeay Aku Menang Ya Begitulah Akhir Dari cerita Timun mas Dan Bos Covid Nah Dari cerita Dongeng tadi Kita bisa Belajar Untuk Yang pertama Yaitu Kita Tidak boleh Memberikan Sesuatu Dengan Pamerih Jadi Jika kita Memberikan sesuatu Kepada orang lain Ya harusnya Tidak meminta Balasan Ya Sama ya Seperti tadi Yang dilakukan oleh Bos Covid Dia meminta Balasan Yang kedua Pada masa pandemi Saat ini Harusnya Kita harus Bisa Menjaga Kesehatan diri kita Ya Menggunakan Tiga senjata Tadi ya Seperti yang dilakukan Timun mas Menggunakan Masker Hand sanitizer Dan Minum Makanan yang bergisi Seperti sayuran Buah-buahan Minum air putih yang banyak Dan Jangan lupa Mematuhi Protokol Kesehatan Yang sudah Disampaikan oleh Dari Presiden Kita Pak Jokowi Tadi ada Pak Jokowi Juga ya Ya Sekian dongeng ini Dari saya Terima kasih Sudah mendengarkannya Salam Bye-bye Korona 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 Korong Gekir Gindutnya Korona Korona Tangani Rokondo Kondo Masa Risa Kasih Malam Bagi Perang Malam Malam Paca Sembrono Malam Wisbrono Roto Ayu Konco Ayu Konco Kante Sing Mojo Was Kondo Kud Gintanya Celali Karun Dendono Sopo Ngerti Tepet Yang Ruasa Ngiling Ngerti Prenyate Para Menung Sa Salah Wasi Dipe Kante Yang Ruso Dari Wah Hati Loh Dari Wah Terima kasih.